Terjadi kebakaran sejumlah bangunan di Jalan Pedongkelan Raya, Cengkareng, Jakarta Barat, Kamis 1 Februari 2018 malam lalu. Dalam kebakaran tersebut memakan 4 korban jiwa, korban meninggal dunia 4 orang. Detailnya masih menunggu laporan pagi, kata petugas Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan, BPKP, Provinsi DKI Jakarta, Febriani, Jumat-Tanggal 2 Februari 2018 dini hari YIB seperti dikutip dari antara. Sementara itu, akun media sosial Twitter Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta, menyatakan kebakaran itu menghemuskan dua rumah, sebuah bengkel dan kios. Sebanyak 21 unit mobil pemadam kebakaran dikirimkan untuk menjinatkan api yang dilaporkan terjadi pada pukul 21.10 waktu Indonesia Barat, Kamis 1 Februari 2018 tersebut. Sementara itu, dikutip dari detik.com, Kasih Operasi Damkar Jakbar Rompis Lomi menyatakan empat korban jiwa itu merupakan satu keluarga, dan jenazahnya telah dibawa ke Rumah Sakit Cipto Mangungkusumo, RSCM, untuk diautoksi. Mereka meninggal karena terjebak di rumah, katanya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih sudah menonton!